Intro Youtube menunjukkan kru film Johnny Depp apa yang akan damai sebelum diadili Lupa guys, opening dulu Hai guys, berjumpa lagi dengan Youtube channel gue, Sisga Silika Nah kali ini gue mau cerita tentang kasus Johnny Depp Lagi-lagi dia masuk ke pengadilan karena dituntut sama orang bernama Greg Brooks Nah si Greg ini tuh dipukul di sekitar tulang rusuknya Sebanyak dua kali oleh Johnny Depp, makanya dia nuntut Johnny Nah langsung kita simpang beritanya Nah ini judulnya dituduh menunjuk kru film Johnny Depp upayakan damai sebelum diadili Johnny Depp dituduh melakukan penyerangan kepada seorang kru bernama Greg Brooks saat shooting film City of Lies pada April 2017 Sang aktor Ridoga mengejek dengan menawari uang 100 ribu dolar Atau sekitar 1,5 miliar rupiah untuk meninju wajah dirinya Brooks nanti menolak untuk meninju wajah Johnny Depp dan dia ditinju dua kali ditulang rusuk oleh pemain film Pirates of the Caribbean tersebut Melansir dari Asia One, kasus ini dicadwalkan akan dibawa ke pengadilan pada bulan depan Namun, seorang sumber mengetahkan kepada RadarOnline.com bahwa tim hukum Johnny Depp telah bernegosiasi dengan tim Greg Kasus ini pun kabarnya sedang dalam upaya untuk diselesaikan di luar pengadilan Meski begitu, kesepakatan belum terjadi Dalam dokumen kasus tersebut, Greg mengecam Johnny atas perilakunya Dia menuduh sang upper sengaja melakukan penyerangan untuk melakukan penghinaan Dia mabuk dan marah menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat, kasar, dan tidak aman Kata Greg, dikutip dari Asia One pada Rabu 29 Juni 2022 Tak hanya itu, dia juga mengklaim dirinya dipecat dari film City of Lies Karena menolak penandang tangani rilis yang akan melepaskan haknya untuk menuntut insiden tersebut Klien saya ingin memastikan Depp bertanggung jawab atas perilakunya di lokasi syuting Sehingga di masa depan, orang lain tidak akan berada dalam situasi yang sama Kata pengacara Greg, Arbella, Eccision Saat pertama kali kasus tersebut mencuat awal tahun ini Sutradara Brad Furman membela Johnny Depp Johnny Depp adalah seorang profesional yang sempurna Kolaborator yang hebat dan pendukung artis lain Kata sang sutradara Dia selalu memperlakukan kru dan orang-orang di sekitarnya dengan sangat hormat Tambahnya Johnny Depp sendiri sempat mengaku telah berdamai dengan Greg Sebelum gugatan itu diajukan Dia mengatakan bahwa mereka saling meminta maaf sambil berpelukan Saya meminta asisten saya Membawa suatu anggur Dan kami bersulang dalam cangkir kertas Dan Anda tahu tidak ada salahnya Tidak ada pelanggaran Saya meminta maaf Dia meminta maaf Memeluknya Kami berpelukan Tau-tau Aku memeluknya Dan semuanya baik-baik saja Tutur sang aktor Faktanya Dia meminta selfie dengan saya Jadi saya berfoto selfie dengannya Lanjut mantan suami Amber Heard Nah itu tadi beritanya Jadi itu si Johnny Depp itu dalam keadaan mabok Jadi dia itu kan memang Kecanduan minuman keras ya Udah dari kasus Amber Heard kita tahu Nah terus Karena dia mabok Dia tiba-tiba berkata kasar Terus datangin si kru film ini Selagi dia syuting bareng sama si Greg ini Terus dia Dia tuh Kalau di artikel yang barat Gue baca Dia tuh ninju si Gregnya ini duluan Terus baru dia minta Kalau lu berani Lu bales ninju gue Nanti gue kasih 100 ribu dolar Kayak gitu Dia bilang Tapi si Gregnya diem aja Soalnya Ini kali ya Emang pasif mungkin orangnya Dan Tidak mau cari masalah gitu Terus yaudah Akhirnya dituntutlah si Johnny Depp ini Yang masih Greg Brooks gitu Nah Kenapa beritanya bisa viral sekarang Padahal Kejadiannya berlangsung tahun 2017 Karena sidang kasusnya Baru mau diadain lagi Sekarang Kalau ngasal tuh Kemarin Ya Pada Pada Kemarin tuh Tanggal 28 Juni Tapi mungkin Kalau di barat Tetap tanggal 29 Soalnya kita beda Beda jam sama di Amerika gitu Tapi Kayak capek gitu ya Jadi Johnny Depp Karena kemarin Udah Kasus sama Amber Heard Terus katanya Si Amber itu tuh Mau naik banding Jadi itu tuh Belum selesai ya Terus sekarang Udah dituntut lagi Sama si Greg Brooks ini Jadi Kayaknya tuh Hidupnya tuh Gak pernah damai Gak pernah tenang gitu ya Kayak kasus aja terus Tapi katanya Si Johnny Depp ini Udah balik lagi Jadi Jack di Paris of Caribbean Jadi Karirnya sih Kayaknya bisa Back on track Bisa Bersinah ragi Itu sih Positifnya Gak mudahan Kasus itu cepat selesai Terus Johnny Depp Bisa hidup tenang gitu ya Gak usah ada yang Masalah ini Masalah itu Orang-orang Terus hidupnya Kayaknya Oke Sekian dulu Tuk Youtube Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Bye 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 selamat menikmati